Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sedara Natika Nah di video kali ini saya akan bikin bolu coklat keju tanpa pengembang Nah ini rasanya enak banget, empuk dan super lembut Teman-teman wajib cobain resep ini ya Karena bikinnya gampang banget Walaupun gak ditambahin pengembang, hasilnya beneran sempurna banget Pokoknya hasilnya memuaskan ya teman-teman Nah menurut saya bikinnya, ikutin video ini sampai selesai Oke pertama, siapkan wadah, masukin 200 gram margarin atau setara 14 sendok makan Boleh merek apa aja Lalu tambahkan juga 170 gram gula halus Boleh menggunakan gula pasir yang di blender Atau setara 12 sendok makan Ini saya ayak dulu Tambahkan juga 1 sendok teh vanili bubuk 2 saset susu kental manis Atau setara 6 sendok makan Nah semua bahan ini akan kita mixer Sampai tercampur dengan kecepatan rendah dulu Oke kalau udah tercampur seperti ini Kita pindah ke speed maksimal Kita mixer sampai mengembang Nah ini udah mengembang, udah berubah warna juga Nah kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu ya teman-teman Biar nanti di mixernya itu merata Oke ini lanjut saya mixer kembali dengan kecepatan maksimal Sampai semuanya bener-bener tercampur dan mengembang ya teman-teman Nah ini udah bener-bener mengembang dan berubah putih-pucat gitu Lalu rapikan bagian pinggir-pinggirannya seperti ini Nah selanjutnya kita akan tambahkan 5 butir kuning telur Lalu kita masukin bertahap sambil di mixer dengan kecepatan maksimal Sampai tercampur Jadi disini gunanya dimasukin bertahap Biar gampang tercampur aja ya teman-teman Nah kalau dirasa udah tercampur semua kita matikan dulu Mixernya dan dirapikan bagian pinggir-pinggirannya seperti ini Setelah itu kita tinggal tambahkan aja 170 gram tepung terigu Saya gunakan yang pro sedang atau setara 17 sendok makan ini diayak dulu Nah lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah ya Tapi sebelumnya kita aduk rata dulu Biar nggak ada tepung yang beterbangan nantinya Nah ini lanjut aja kita mixer dengan kecepatan rendah Asal tercampur aja Lalu tambahkan 1 saset susu bubuk Atau setara 3 sendok makan ini juga kita ayak Dan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah Sebentar aja Nah kalau udah tinggal kita aduk rata aja Menggunakan spatula Pastikan adonan udah bener-bener tercampur rata Nah kalau udah tercampur kita sisikan dulu Selanjutnya kita akan mixer 5 butir putih telur tadi ya Kita mixer dengan kecepatan maksimal Sampai mengembang, pucat dan kaku Nah ini udah mengembang ya teman-teman Setelah itu kita tinggal rapikan aja Selanjutnya kita ambil adonan putih telur Bertahap sedikit-sedikit dulu Sambil diaduk rata seperti ini ya Kita masukin ke adonan kuning telur Kita aduk perlahan Jangan cepat-cepat juga Jadi pelan-pelan aja ya teman-teman Nah tahapan ini akan kita lakukan Sampai putih telurnya digabung semua Ke adonan kuning telur ya Sampai jumpa Nah kalau dirasa adonannya udah tercampur semua Sekarang tinggal kita ambil aja 8 sedok makan adonan Ke dalam wadah Dan karena disini kita bikinnya rasa coklat keju Kita tambahin keju sebanyak 30 gram Lalu kita aduk rata Nah ini akan kita sisihkan dulu Nah untuk adonan coklatnya Siapkan 20 gram coklat bubuk Tambahkan 5 senok makan air panas Lalu kita campur Nah kalau udah kental seperti ini Tinggal kita ambil aja sedikit adonan ya Biar gampang nanti saat diaduk Nah ini tinggal kita tuang aja Ke adonan yang banyak Lalu diaduk rata ya teman-teman Nah biar lebih nyoklat lagi Tambahkan 1 sendok teh pasta coklat Lalu dicampur rata Nah kalau udah tercampur rata Setelah itu tinggal kita tuang aja ke loyang Ukuran 20 cm Oles dengan sedikit margarin Dan taburi sedikit tepung ya Nah kita tuang setengahnya adonan coklat dulu Lalu tinggal kita ratakan dan dirapikan Nah setelah itu tinggal kita tuang aja Adonan yang keju semuanya Nah ini juga kita rapikan Dan diatasnya tinggal kita tuang aja Semua adonan yang coklat Nah ini juga kita rapikan ya teman-teman Oke kalau udah dirapikan Tinggal kita hentakan aja Dan ini siap untuk kita panggang Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu Selama 10 menit Nah ini saya panggang dulu Menggunakan api bawah Selama 20 menit ya Di suhu 170 derajat celcius Nanti setelah 20 menit Saya akan pindah di api atas bawah Selama 20 menit juga ya Di suhu yang sama Atau sesuka lagi dengan oven teman-teman di rumah Nah setelah 40 menit saya panggang Kuenya juga udah mateng ya teman-teman Hasilnya cakep banget Nah ini kita dinginkan dulu Atau boleh juga langsung dikeluarkan Gak apa-apa Nah ini udah dingin Langsung saya keluarkan dari loyangnya Nah kelihatan ya Hasilnya cakep banget Ini juga empuk dan menul banget ya teman-teman Nah ini langsung saya pindah ke piring Nah langsung aja deh Kita potong-potong Sesuaikan dengan selera Mau besar atau kecil Kita akan cobain Kita ambil satu potong Nah kelihatan ya teman-teman Serah dari kuenya itu tuh Halus banget Empuk Jadi teksturnya sedikit padat Tapi dia empuk dan lembut banget ya teman-teman Soal rasa gak usah diragukan Beneran enak banget Teman-teman wajib coba yang resepnya ya Nah sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax